Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan sehat semua ya jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya diberkahi segalanya minyar balamin pertama-tama saya mohon maaf teman-teman ya karena sudah seminggu lebih saya tidak upload saya tidak memberikan informasi tetapi di apa grup telegram ya disempatkan selalu ada apa namanya bantu kasih informasi-informasi karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya janggalkan jadi ada hal-hal yang urgen ya mau nggak mau apa namanya ada hal yang harus dikorbankan terlebih dahulu ya jadi mohon maaf pada teman-teman semua baik to the point aja teman-teman ya untuk painetuk kali ini ya ada informasi apa karena memang saya percaya teman-teman selalu memantau karena proyek painetuk ini adalah proyek utama ya proyek utama para penambang untuk saat ini hingga tahun 2024 ini banyak sekali para penambang digital yang melalui seluler itu betul-betul memang mengidolakan ya mengidolakan dan menunggu betul-betul menunggu perubahan daripada kehidupan kita terbantu dari adanya penambangan atau proyek painetuk ini tetapi itu bukan hal yang tidak mungkin ya teman-teman ya oke yang pertama informasi kali ini ini berita menarik dari pihak Katon 2024 bermitra dengan raksasa teknologi Tencent Alibaba Cloud Google Amazon Cloud nah ini perlu dicek juga kan artinya gitu secara-secara sistem ya PQRT memperkenalkan alur kerja pada platform utama untuk membedaikan tim Hakaton mendorong uang untuk mengembangkan depth dan inovatif nantikan kolaborasi revolusioner katanya ini dari depth P sumbernya ya nah ini teman-teman teman-teman bisa lihat kita coba peran-peran kita lihat ya di sini build a docker container ini membangun docker jadi teman-teman yang menggunakan node ya aplikasi docker ini kan adalah hal yang wajib ada untuk apa untuk apa menghubungkan antara node satu dengan node yang lain terutama nama central node di pain network sendiri ini adalah satu aplikasi yang memang wajib ada ketika kita memang menambang melalui node ya nah ini docker build yang membangun pembangun atau membangun docker kemudian di sini ada fill in the new image ID in the Amazon ya ini ada Amazon SES text definition kemudian di sini ada di flow Amazon di flow itu adalah pemindahan daripada sistem teman-teman ya di sini kan integrasi perlu adanya integrasi step by step nah ini yang saya perhatikan ini luar biasanya pain itu betul-betul rapih teman-teman jadi sebelum mengeksekusi yang namanya karena kan basically pain network ini lebih kepada komoditas kalau saya melihat dari awal saya nggak pernah berubah karena memang di sini berhubungan dengan barang dan jasa marketplace dan lain sebagainya barang dan jasa ini ya mencakup semuanya mau emas itu pun ya pas adalah barang uang pun barang kan gitu ya nah jadi di sini betul-betul mencakup semuanya ya termasuk juga artinya di flow Amazon ya ini adalah hal yang mungkin dilakukan dan sangat-sangat dilakukan dan ini adalah satu bukti yang real betul adanya ya dan ini bukan 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 editan sama sekali ini real betul ya jadi Amazon nah ini untuk AWS action Amazon SES deploy text definition versi 1 dan ini sudah oke ya stepsnya udah-udah mantap banget lah kalau kalau hemat saya pribadi ya jadi teman-teman nggak usah khawatir ada isu oh nggak mungkin Amazon segala macem loh ini buktinya kan gitu ya kemudian selanjutnya ketika kita cek di github juga ada ya di apa namanya teman-teman untuk di explore filenya di sini ada Alibaba Cloud bayangkan Wow luar biasa ya ini Alibaba Cloud sorry nah ini ada Alibaba Cloud email kemudian di sini ada AWS ya ini Amazon AWS yml ini Amazon kemudian Azure Blank kemudian apalagi nah ini Google ada di Google juga kemudian apalagi ini Tencent teman-teman nah nanti kita coba cek Tencent apa jadi teman-teman yang belum tahu di dari tahun yang lalu juga saya sampaikan bahwa Tencent ini adalah perusahaan besar perusahaan global ya dari Cina ini luar biasa banyak sekali produknya di berbagai bidang dan ini Tencent ini kalau USA nya apa namanya mungkin kalau untuk Blackrock masih di atasnya ya di atas Tencent tetapi apa namanya modelnya modelnya seperti itu jadi banyak hal garapan project yang ada di Tencent ini baik digital ataupun non-digital ini yang luar biasa ya dan ini sudah terintegrasi dengan Pipe sedang diintegrasikan dengan rapih dengan Pinetwood nah ini Alibaba Cloud AWS Google Tencent ini untuk pengecekan piapun ya jadi teman-teman bisa lihat artinya bener nggak nih eh teman-teman di gitu bisa dicek di gitu bagi yang punya platform gitu gitu betul aplikasi gitu silahkan dicek aja kemudian ini ada juga pi commerce aplikasi pi commerce teman-teman Nah jadi kalau saya melihat disini tidak cukup mengandalkan pi browser kalau pi browser kan memang fokus untuk browsing teman-temannya akses daripada pengguna dengan apa namanya developer project atau developer developer apps ya melalui pi browser tapi di sana memang pi core team mungkin sedang mempersiapkan satu platform atau satu aplikasi yang memang khusus di sana adalah fokus di commerce ya fokus di barang dan jasanya betul-betul difokuskan di sana ya jadi kita lihat disini memang persiapannya sudah detail sudah oke sudah lengkap kemudian dan ini teman-teman perlu diketahui kalau yang eh apa namanya teman-teman yang memahami dan mengerti coding ya coding komputer sistem ya mungkin tahu lah bisa cek lah ya teman-teman ya oke kemudian nah ini yang apa namanya yang kodingan ini ya apa namanya bukti daripada kodingan komputer sistem ini adalah di 14 Maret itu akan ada pisi goods nama aplikasinya ya 14 Maret akan diluncinkan ya akan segera meledak bahasanya katanya gitu ya Nikolas Koukalis memperbarui di github tentang perdagangan pi jadi silahkan yang punya github cek aja untuk profile daripada Nikolas Koukalis nama depannya easy goods ya ini aplikasi nah pada tanggal 14 Maret ekosistem pi akan menyaksikan terobosan yang memungkinkan pemegang pi membeli dan menggunakan berbagai layanan di seluruh dunia cross border and cross payment Wow nah ini contohnya ya teman-temannya easy goods best commerce app nah jadi nanti di sini kontennya seperti apa kita nggak tahu kita tunggu saja karena dijadwalkan tahun 14 Maret bulan depan ya ini prepare ini saya lihat step by stepnya ini jelas teman-teman luar biasa karena saya selalu sampaikan bahwa lagi-lagi untuk konstruksi daripada proyek Pinetok ini sungguh-sungguh sangat jauh berbeda dengan proyek-proyek kripto lain teman-teman ya karena memang Pinetok ini kan tidak hanya tidak fokus di menghususkan di bursa saja ya yang hanya perputarannya di keuangan saja tidak tetapi ini kita fokusnya beda kita fokusnya di barang dan jasa jadi steppingnya lebih rumit ya lebih apa namanya lebih betul-betul melibatkan beberapa company tentunya ya jadi bukan hanya melibatkan satu utilitas saja bursa tidak tetapi disini karena memang besenya adalah komoditas ya utilitas besenya itu adalah komoditas dimana disana di dalam komoditasnya itu ada apa namanya ada barang dan jasa tentunya ini yang yang membuat Pinetok itu jauh berbeda dengan proyek lain nah teman-teman bagi yang tidak tahu Tencent ini Tencent teman-teman ya Tencent.com silahkan dicek teman-teman dan dibaca tentang Tencent itu seperti apa bisa ditranslate website ya website resminya dan ini beberapa apa namanya produk daripada Tencent banyak ya ini untuk komunikasinya ini platform komunikasi ada WeChat ada QQ ada Qzone ya ini untuk digital kontennya ya untuk beberapa produk digitalnya ada Tencent picture untuk video game dan game ini adalah seperti Pak Ji nah ini Tencent di sini di Tencent game dan ini game di sini banyak sekali di bawah naungan Tencent ini luar biasa kemudian WeChat Tencent news ini berita untuk spotnya ada ya kemudian animasi dan komiknya kemudian musiknya tentang musik semua ada di sini ya kemudian literatur limited kemudian Tencent spot untuk olahraganya di sini ya sportnya ini luar biasa teman-teman jadi perusahaan ini betul-betul sedang mengintegrasikan dengan Pai karena kenapa karena ini kan berhubungan dengan barang dan jenisnya namun dalam ruang lingkup digital sangat 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 apa ya sangat memiliki effort besar saya rasa untuk Pai Network dan untuk Tencent itu sendiri terlebih untuk Pai Network ini sudah betul-betul adopsinya di China ini luar biasa kan oke kemudian nah ini berita selanjutnya nah jadi ada dua jenis berita yang pertama ini saya sampaikan tadi adalah berita kesiapan dan progres daripada Pai Network ini luar biasa integrasinya step by stepnya rapih ya pelan-pelan ya jadi tidak ada gerasak gerusuk yang kita perhatikan ini betul-betul kalau bahasa apa ya bahasa sundanya terapti gitu ya jadi alon-alon tapi betul-betul rapi dan terintegrasi dengan baik dan aman ini yang saya perhatikan nah namun ada informasi yang kedua teman-teman ini informasi yang kedua ini yang kurang mengenakan sebetulnya tapi ya kita harus tahu juga gitu loh agar apa agar kita juga sebagai pionir bisa minimal ya mendoakanlah supaya lancar-lancar saja ya nah ini yang pertama yang kedua informasi kedua ini adalah ada apa namanya persekeruan untuk claim daripada logo Pai nah ternyata ada claim yang kedua terhadap logo Pai yang digunakan dan sedang apa namanya diselesaikan disana walaupun padahal untuk Pai Network ini sudah diajukan hak patentnya dari mulai 2018 teman-teman ya bahkan pencanangan dan prepare-nya itu 2017 dan bahkan dari beberapa tahun sebelumnya untuk proyek ini memang sudah sudah mulai di apa namanya sudah mulai dipersiapkan oleh Nikolas namun eksekusi daripada pengajuannya itu kan dari mulai 2018 sebelum di launchingkannya 2019 nah sementara dari 2018 sampai 2023 itu ya tidak tidak ada tidak ada komplainan tidak ada perseteruan seperti ini ya ini salah satunya ya ini oposor information adalah informasi tergugat ya jadi ini hanya data saja dan ini yang menggugatnya adalah simons company perusahaan simons ya simon perusahaan simon nih saya juga belum cek ya saya juga belum cek ini perusahaan simon ini bergerak di bidang pada tapi kalau di search di Google simon ini adalah dia memang seorang artis ya entah dia punya company besar para company besar atau karena memang simon ini coba coba teman-teman cek di Google aja ya nanti ya sendiri masing-masing ya simon ini simon company ini memang bergeraknya hampir sama di digital juga di musik NFT ya kemudian menggunakan teknologi blockchain juga dan ini apa namanya dua ini ya ini yang simon kemudian ini yang kita pikami di company di community company ini apa namanya betul-betul sedang memperebutkan lah artinya gitu nama ya yang mudah-mudahan baik adanya oke nah ini contohnya salah satu apa namanya hitam di atas putihnya dari penjelasan untuk penggunaan pi logo ya sebetulnya untuk pay network ini sendiri awalnya seperti ini ya kemudian menjadi ungu ya bahkan nah ini yang yang menggugat kayaknya jadi informasinya sih seperti itu ya jadi memang penggunaan pay ini sendiri baru dipermasalahkan akhir-akhir ini sementara dari sebelumnya nggak pernah mempermasalahkan ini mudah-mudahan kita apa namanya kita berdoa saja teman-teman mudah-mudahan baik adanya dan saya percaya kepada tim pengembang daripada pay network ini sesuai regulasi sesuai aturan karena kerapihan dan kepatuhan hukum sejak awal sudah disusur sedemikian rupa dan ini hanya ya biasalah perjalanan ada saja yang ingin apa namanya menggait dengan cara mereka ketika nama tersebut logo tersebut sudah besar mungkin ya tapi Allah alam oke lah nah ini ya P community melawan game game Simon company wah ini nih makanya kan karena pas saya sampaikan ini teman-teman minimal kita doakan kemudian yang kedua percayakan kepada tim pengembang ya kemudian ketika juga teman-teman berpikir bahwa proses seperti ini tidak serta-merta kita hanya berpikir bahwa mulus-mulus saja lancar-lancar saja enak-enak saja kita mining cair mining cair nggak begitu karena memang terlebih ini yang berhubungan dengan barang dan jasa ini perlu hak paten dagang ini ya hak paten dagang ini perlu terutama berhubungan dengan barang dan jasa apa ini tuh ini nggak bisa nggak bisa asal-asalan jadi kendala-kendala seperti ini memakan waktu juga teman-teman ya memakan juga ini kan dilampirkan di Januari tanggal 31 2024 belum lama bulan kemarin ya Nah gitu oke kemudian nah disini juga diberitasi draft ya ini cek fakta sementara pain network terdaftar di kantor paten dan merk dagang Amerika Serikat ini ini yang tempoh hari apa namanya yang diinformasikan Usto nah ini adalah apa namanya lembaga yang mengeluarkan hak merk dagang hak paten merk dagang Usto ya Amerika sementara pain network sudah terdatar nah ini malah ada yang menggugat gitu loh tapi yaitu bukan ranah kita ya intinya hanya informasi garis besar saja bahwa pain network sedang mengalami gugatan dari sebuah perusahaan di Amerika yang mengakui bahwa logo pai itu miliknya ya yang nama gen Simon company tetapi walau bagaimanapun karena ini bukan ranah kita bukan bagian kita kita hanya bisa mendoakan dan tentunya kita percayakan kepada pengembang daripada pain network semoga cepat terselesaikan dan kita cepat untuk segera mainet ya tetapi ketika kita melihat yang tadi integrasi-integrasi yang sudah dipersiapkan oleh pain network kita perlu khawatir teman-teman ini luar biasa nggak perlu khawatir karena memang banyak ya sudah dipersiapkan oleh pain network beberapa company yang memang sudah jauh-jauh hari sudah ready gitu hanya kan eksekusi tidak bisa semudah itu dan ini pun yang bersangkutan dengan logopun ada aja sandungannya oke ya teman-teman ya jadi lagi-lagi saya rasa untuk pain network ini adalah betul-betul sangat-sangat-sangat dan super sangat layak untuk kita perjuangkan ya jadi untuk Maret cepatnya 25 sampai tanggal 30 ya dan antara 25 sampai tanggal 28 Juni antara itu ya bulannya ya jadi kita lihat saja kita tunggu saja tetapi yang pasti tahun ini saya bisa pastikan ketika melihat beberapa informasi baik itu secara integrasi sistem Iya nah di komputer sistemnya dan lain sebagainya itu eh apa namanya betul-betul betul-betul tahun ini kemungkinan tidak akan meleset untuk mainnya Insyaallah kita doakan doakan saja teman-teman ya ini tahun ini tidak akan meleset karena beberapa tools ya beberapa anggaplah beberapa senjata itu sudah oke lah udah siap tembak gitu loh hehehe baik ini yang terakhir teman-teman yang saya sampaikan ya di apa namanya websitenya minepi.com ini pengumuman hakataan di e-commerce ya teman-teman juga di dashboard daripada aplikasi painetalk sudah bisa melihat dan ketika masuk ke sini translate saja dan ini bisa dipelajari dan bisa dibaca silakan aja ini ini untuk pikemes hakataan nah makanya kemarin kan di akhir tahun ada acara pipes pipes ini adalah salah satu de apa namanya trik ya trik untuk melakukan real yang betul-betul dimonitor oleh painetalk nah kemarin ada barter ya peer-to-peer di berbagai negara dengan demikian tentunya painetalk akan memiliki rekod tersendiri untuk mempersiapkan daripada aplikasi atau platform yang akan diluncurkan dengan didukung daripada utilitas-utilitas yang melalui jalur hackathon ya commerce nya nah ini contoh di bawah coba kita scroll ini tentangan oke di sini ada manfaat dan dukungan teman-teman ya manfaat dan dukungan fitur harifi nah ini akan tadi yang saya sampaikan 14 Barat 2004 ini aplikasi ini akan dibagikan dalam komunitas resmi kami sehingga dapat menjangkau jutaan jadi nanti ada aplikasi baru tanggal 14 Parat ya hari pi hari pi oke kemudian dukungan aplikasi pemenang aplikasi pemenang jika dibuat menggunakan pos ya dapat menerima dukungan dari tim inti termasuk sumber daya server untuk memastikan stabilitas aplikasi dan menghilangkan hambatan biaya jadi nanti ada aplikasi-aplikasi pemenang di hackathon ini akan ada di tadi ya di mana di aplikasi baru yang akan diluncurkan tangan 14 Parat nanti ya gitu teman-teman ya Nah jadi di sini antara 1 Februari dan sampai 3 Maret 2024 pengembang di seluruh dunia akan berkolaborasi untuk membangun aplikasi perdagangan pi yang akan menghubungkan perdagangan dan pelanggan jadi kemarin kan uji coba tuh ya air tahun peer-to-peer vipest namanya nah ini diresmikan luncuran melalui platform yang akan diberdayakan oleh pi developer ini dan mulai 14 Maret nanti ada ini akan integrasinya mulai kolaborasinya itu dari 1 Februari ya dari kemarin sampai 3 Maret ya menghubungkan antara pedagang dan pelanggan serta memfasilitasi transaksi di utilitas bi nah ini memfasilitasi transaksi di utilitas bi Wow aplikasi pemenang akan diumumkan pada komunitas pada hari pi jadi komunik apa pemenang daripada hackathon nanti akan diumumkan juga jadi dijelas teman-teman ya langkah-langkahnya step-stepnya rapi jelas pelan-pelan walaupun memang mau nggak mau memakan waktu tapi ya itulah ketika memang kita butuh kesempurnaan ya tidak bisa dalam waktu singkat menjadi satu sempurna bukan membalikkan sebelah tangan ini perlu proses perlu prosedur ya persiapan yang matang jadi apa yang dilakukan di pipes kemarin itu akan betul real globalnya adalah 14 Maret 2024 Wow siap-siap teman-teman ya Oke jadi teman-teman ini dibaca aja lisensi dan lain-lain penemuan aplikasi ini bagi pengembang yang ingin join gabung yang ada di platform baru nanti untuk e-commerce nya silahkan ya cara menghubungkan sdk ini ada di mainepi.com Oke Oke itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan ya mohon maaf bila ada salah-salah kata mudah-mudahan ini memberikan gambaran daripada progresnya Pai Network ya ke depan intinya ini betul-betul jangan lupa klik petir betul-betul dijaga akunnya ya betul-betul diperjuangkan kita buktikan di tahun ini kita buktikan kehalayak di tahun ini ya persiapan kita betul-betul nanti akan apa namanya lonjakan yang luar biasanya itu dalam Maret April Mei Jun ya Maret April Mei Jun 40-an lah Juni lah pokoknya Juni ke sana sudah sudah kayaknya sih kalau saya melihat sudah clear lah Insyaallah semuanya namun untuk mainet di fresh ya di fresh untuk apa pico ini itu belum ada belum ada dipastikan bulan apa dan kapan tetapi ketika ada platform yang ini yang saya sampaikan barusan ya platform yang diluncurkan nanti 14 ya e-commerce nah disitu kita bisa memantau kita bisa lihat apakah akan ada satu harga apakah masih juga sistem pakai enklos mainet artinya harga dibebaskan ya kita lihat nanti itu aja teman-teman ya Oke mohon maaf bila ada salah-salah kata mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya wabiala tapi kualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asmak